Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel berbagi resep masakan Hari ini aku mau buat ikan nila bakar loh Nah cara buatnya seperti apa Ikuti terus ya videonya Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget nih Buat kamu yang udah subscribe channel ini Dan aku terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah menonton video ini Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Nah pemirsa bahan-bahan yang kita butuhkan Untuk membuat ikan nila bakar Yang pertama itu kita butuh 2 ekor ikan nila Yang sebelumnya sudah dicuci dan dikasih perasan air jeruk nipis Dan ditaburi sama garam ya Nah dibelah seperti ini pemirsa Atau sesuai selera kalian aja Lalu ada 2 sendok teh kaldu bubuk ya Aku pakai kaldu jamur Tapi kalau gak ada kaldu jamur kalian bisa pakai kaldu biasa Lalu ada 1 sendok makan air asam jawa 1 sendok makan garam atau sesuai selera 5 sendok makan kecap manis Lalu ada bumbu-bumbu yang dihaluskan Yaitu ada 3 lembar daun jeruk 1 jari kunyit Nah seperti ini pemirsa 1 jari aja ya Lalu ada 1 batang cabai rawit Atau sesuai selera Dan 6 siung bawang putih Pemirsa 1 sendok makan ketumbar Dan juga jahe tentunya satu ruas aja Cara buatnya seperti apa? Ikutin terus ya videonya Langkah pertama siapin dulu nih Ulekan batu Kita masukin garam Lalu bumbu-bumbu yang dihaluskan Ada bawang putih, jahe, cabai, kunyit ketumbar, sama daun jeruk Ikuti masukkan juga ya kita halusin Kalau kamu gak ada ulekan batu Bisa juga menghaluskannya pakai blender ya Tapi sebelumnya biar blendernya gampang mutar Itu kita harus kasih air dulu ya Oke sekarang kita ulang pemirsa sampai halus Kayak gini Nah ini sudah mau halus ya Kita ulang terus Oke ini sudah halus ya pemirsa Sekarang itu tandanya mau kita tumis Tapi sebelum itu aku mau kasih air sedikit dulu nih Supaya dia itu agak ngepiar dan tidak ada yang menempel di ulekan batunya Sedikit aja tidak usah banyak-banyak airnya Kemudian kita panaskan minyak pemirsa Cukup 2 sendok makan aja Minyak sudah panas Sekarang kita tuang bumbu yang udah kita uleknya Kenapa aku tumis dulu supaya aromanya itu lebih enak Berbeda sama gak ditumis Jadi rasanya itu lebih sedap gitu ya Nah ini kita tumis sampai harum ya pemirsa di rumah Nah ini aku tambahin garam sedikit lagi Sama kaldu bubuknya sedikit lagi 1 sendok teh ya Garamnya cukup setengah sendok teh aja Kasih Kemudian Nah ini kita masukkan air asam jawa 1 sendok makan ya pemirsa Atau sesuai selera Aku kasih 2 sendok makan Tapi sesuai selera semuanya Kita aduk-aduk Maksudnya kita aduk-aduk biar semua tercampur merata Nah kita tumis sampai harum Kalau sudah harum seperti ini Sekarang kita matikan kompornya dan siap kita angkat Kita siapin nih ikannya Terus si bumbunya ini sebagian kita taruh di kecap ya Jadi untuk bumbu olesannya Bumbunya lagi sebagian mau kita lumurin sama si ikannya Di ikannya Kita lumurin sampai semua tercampur rata Nah terus kalau sudah seperti ini Kita diemin selama 10 menit ya Biar bumbunya itu meresap Nah ini yang sudah kita diamkan selama 10 menit pemirsa Panaskan teflon Supaya dia itu cepat panas ya Olesin dulu sama sedikit margarin Biar rasanya agak lebih kurik gitu Lalu kita masukkan Ikannya pemirsa Kita bakar sampai dia warnanya agak berubah kecoklatan Nah warnanya sudah kecoklatan Dan seperti ini kita kasih bumbu olesannya nih pemirsa ya Kita olesin semua Sampai merata Ini wangi banget nih Sedap gitu rasanya Baunya harum sekali Sambil tunggu ikannya matang Sekarang kita mau buat sambal jahe ya Yang pertama ada 5 siung bawang merah Lalu ada jahe 1 ruas Lalu ada 15 cabai rawit dan 10 cabai keriting merah Dan garam secukupnya Pertama-tama kita sangrai dulu cabai sama bawang merah sama semua bahan ini Kita sangrai pemirsa sampai dia tuh agak melunak Dan warnanya agak gosok-gosok sedikit Nah ini kita sangrai Nah ini sudah ya pemirsa Nah ini sudah ya Kemudian kita ulek nih pemirsa Kita masukkan Nah ininya cabainya sama teman-temannya Kemudian kita tambahkan garam Setengah sendok teh aja Atau sesuai selera kalian di rumah Terus kita ulek Sampai halus ya Nah ini sudah hampir halus ya pemirsa Jadi kalau sudah halus Nah ini bagi aku sudah cukup lah ya Sudah halus Terus kita pindahin ke wadah Nanti kita kasih kecap manis ya Kira-kira 4 sendok makan ya pemirsa Kecapnya Terus kita aduk Nah ini enak banget nih Bisa jein Ikan bakar, udang bakar atau lainnya Terus kita kasih 1 sendok makan asem Atau asemnya kita kasih Sesuai selera ya Atau kalau gak ada asem Kalian bisa pakai jeruk limau Pemirsa Itu lebih enak lagi Nah ini dia pemirsa Ikannya sudah jadi Gimana pemirsa Mudah bukan membuatnya Simple dan pastinya enak Sajikan untuk keluarga tercinta Dan sampai disini dulu ya Resep dari aku Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Dan share juga resep ini Ke sosial media kalian semuanya Oke sampai disini dulu Resep dari aku Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba pemirsa Sub indo by broth3rmax